Jelang bulan Ramadan, Bupati Madiun turut memantau efek inflasi dari harga dan stok sembako agar terkendali. Ahmad Awami mengklaim optimis harga sembako bisa terkendali menjelang momen bulan puasa mendatang. Kenaikan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional akan berdampak pada inflasi daerah. Apalagi menjelang bulan Ramadan yang kurang dari sebulan lagi, stok kebutuhan pokok menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan. Bupati Madiun Ahmad Awami mengatakan, dirinya sebagai tim pengendali inflasi daerah atau TPID selalu memantau harga komoditi di pasaran. Dari pantauan tersebut, Bupati melihat stok sembako dan permintaan masih stabil, sehingga diklaim tidak ada kenaikan harga yang terlalu signifikan. Namun yang menjadi perhatian khusus pemerintah saat ini, terkait harga minyak goreng di pasaran yang masih tinggi, sehingga difokuskan operasi pasar di desa-desa. Jadi TPID itu saya sendiri, saya sendiri. Saya meskipun tidak pernah terekspos, saya ada kenaikan-kenaikan, saya pantau. Hari ini kita sudah buy system di tiap pasar-pasar, tiap hari kan laporan ke saya, berarti harga yang naik berapa. Di dalam rangka pengendalian inflasi daerah ketua saya langsung, saya langsung hati, saya memantau itu, yang memantau, termasuk barang-barang yang sekarang lagi brandi di mana-mana. Akhirnya insya Allah, kita cukup. Kalau minyak goreng sudah mulai aman, Pak Pak Buatung? Jadi minyak goreng itu ada beberapa hal. Saya harap masyarakat jangan panik baik. Kita lakukan operasi pasar itu kita berdasarkan perhitungan, berdasarkan perhitungan, jadi di titik ini yang kurang. Jadi yang tentunya, yang kita utamakan satu minyak goreng yang tidak ada. Selain operasi pasar, Ahmad Dawami juga telah berkomunikasi dengan distributor atau pabrikan untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng, agar segera stabil dan normal. Tova Pradana, JTV, Madiun.